Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar bersama cara membuat logo menggunakan circle tool ataupun ellipse tool, disini saya murni menggunakan ellipse tool yang tidak ada elemen lain kita akan manfaatkan ellipse tool ini menjadi sebuah logo baiklah teman-teman langsung saja kita ke video tutorialnya, disini saya klik bagian ellipse tool atau circle tool lalu kita tekan control pada keyboard agar dia lebih proporsional seperti ini settingan ini unitnya kita ubah menjadi pixel oke, kemudian ukuran ini saya ubah menjadi 500 pixel saja gemboknya ini saya aktifkan teman-teman, nah terkunci seperti ini biar lebarnya juga mengikut kita tekan enter, nah seperti ini lalu kemudian kita akan lihat teman-teman ya, untuk melihat titik tengahnya kita klik dua kali disini, nah ini adalah titik tengahnya kita akan bawa titik tengahnya ini pindah disini ya, karena kalau titik tengahnya masih berada di awal seperti ini, kalau kita putar lingkarannya itu tidak akan berubah ya tidak akan mengubah posisi lingkaran ini sendiri nah lingkaran itu 360 derajat ya lalu disini saya akan tarik titik tengah ini menjadi seperti 3 disini ya sebelumnya disini saya akan tandakan dulu ya titik tengah ini biar nanti ketika kita kembalikannya enak ya lalu kita geser seperti ini tekan control teman-teman ya biar dia lebih sejajar dengan garis yang vertikal tadi tekan control mungkin disini nah kalau kita ubah ya lingkaran ini ya dia sudah ada perubahan ya titik tengahnya seperti ini ya karena sudah kita geser tadi oke sekarang kita akan duplikat lingkaran ini caranya kita aktifkan dulu ya bagian move toolnya ya lalu kita pilih object maaf transformnya ya kita pilih transform seperti ini ataupun shift control M shift control M kita klik disini maka akan muncul seperti ini nah kita akan bagi lingkaran ini menjadi tiga bagian ya karena lingkaran ini 360 derajat dibagi tiga hasilnya adalah 120 derajat ya nah sebelumnya kita duplikat terlebih dahulu ya duplikat dan kita apply pastikan bagian angelnya ini 120 ya kita apply kemudian kita duplikat lagi ya kita apply lagi pastikan disini masih 120 klik lagi nah maka akan kita dapatkan seperti ini teman-teman ya lalu yang berikutnya kita akan buat lingkaran baru lagi disini kita ini atau kita duplikat ini juga boleh ya kita duplikat kita bawa ke tengah seperti ini nah kita untuk mencari titik tengah disini kan susah nih teman-teman ya agak susah ya karena titik tengahnya sudah berubah tadi ya kita disini kita hapus dulu yang ini ya kita hapus kemudian disini kita lihat ya teman-teman ya titik tengahnya dimana ya kita tinggal klik dua kali disini ya klik dua kali tuh titik tengah muncul kita buat seperti ini kita buat apa namanya garis bantu nah disini kita pastikan dulu nah kemudian di atas juga sama seperti ini nah sekarang inilah titik tengahnya teman-teman kalau kita misalnya cari titik tengahnya dengan cara kita blok semuanya seperti ini dia akan susah menemukan titik tengahnya dia makan disini titik tengahnya karena disini ukuran atas yang bawah itu berbeda ya oke kita buat lingkaran baru disini lalu disini kita ganti menjadi piksel kita kasih angka 500 oke nah sekarang kita akan lihat ya teman-teman ya pastikan bagian snappingnya hidup disini lalu kita geser kesini nah titik tengahnya sudah ketemu disini ya oke sekarang kita duplikat saja seperti ini kita duplikat ya klik kanan duplikat semuanya kita bawa kesini oke ini kita fungsi kan untuk mungkin kita membutuhkan lingkaran tadi ya kita blok semuanya lalu kita pergi ke bagian 4 kita combine ya nah cara ini sudah saya jelaskan di video membuat logo dengan golden ratio teman-teman ya lalu disini kita buat kotak terlebih dahulu ya kita kasih warna sembarangan dulu bawa ke bawah ya oke lalu kita pilih bagian lingkaran tadi tekan shift dan kita pilih yang kotak tadi kita pergi ke menu part lalu kita pilih division ya kita tunggu sebentar nah ini sudah tidak kita pakai kita buang ya cara ini sudah ada teman-teman ya oke yang ini kita juga hapus tekan delete pada keyboard op salah ctrl z ini kita hapus ini juga sama kita hapus kita hapus disini kemudian yang tengah ini kita hapus dulu teman-teman ya kita delete nah hasilnya seperti ini lalu yang berikutnya adalah kita membuat ini teman-teman ya ini kita gabungin ya kita union saja yang ini dan ini juga kita union dan ini juga kita union nah hasilnya seperti ini ya coba kita kasih gradient atau warna dulu ya biar lebih nampak perbedaannya kita pergi ke menu ini ya gradient ini lalu kita pilih misalnya warnanya kita edit nih ya disini kita kasih warna ini ya opacity nya kita terangin disini mungkin saya kasih warna biru oke nah sementara untuk warnanya ini dulu teman-teman ya kita duplikat maaf kita blok semuanya lalu kita hilangkan stroke nya yang hitam ini ya tekan shift pilih yang non ini nah hasilnya akan seperti ini lalu yang berikutnya kita akan coba kreasikan logo ini yang sudah setengah jadi ini ya lalu kita pergi ke lingkaran tadi ini ya kita duplikat untuk ambil yang ini kita duplikat dulu ya ini fungsinya nanti untuk kita jadikan sebagai wallpaper nanti ataupun thumbnail youtube nanti ya kita duplikat jadi jangan diubah posisinya strip nya kita matikan dulu dulu ya oke seperti ini lalu kita jadikan seperti ini tuh ya kita paskan di bagian ini kalau misalnya teman-teman stroke nya terlalu tebal ya kan susah nih kita melepaskan di sudut ini tinggal teman-teman pilih bagian edit atau view ya lalu kita pilih yang bagian x-ray mode ya seperti ini tuh ya kita geser seperti ini oke nah sudah jadi ya sekarang kita aktifkan lagi x-ray mode untuk memastikan kedetailannya teman-teman ya kedetailannya nah ini kita akan geser lagi nanti 120 derajat caranya titik tengahnya tetap kita simpan disini ya kita klik dua kali disini nah ini kan disini titik tengahnya ini masih di apa tidak sejajar kita ubah kesini pastikan berada di pas di tengah ini oke sekarang kita duplikat saja teman-teman caranya sama pergi ke objek lalu kita transform tadi seperti ini sama kita apply tuh ya maka ukurannya sama dengan yang tadi ya op caranya kita duplikat dulu teman-teman ya duplikat apply kita duplikat lagi kita apply lagi nah maka posisinya sama teman-teman ya oke sampai disini mungkin teman-teman paham ya lalu yang berikutnya kita akan menjadikan si lingkaran tadi ini ya menjadi bagi dua ya bagi dua jadi lebih nampak nanti ada semacam 3D ya oke lingkaran yang ini ya kita pakai ini ya atau stroke ini saya ubah warnanya masing-masing berbeda temannya biar enak tekan shift yang warna kuning ini saya akan ganti warna biru ini saya ganti warna merah oke nah sekarang nampak perbedaannya untuk warna yang ini ya juga kita saya ubah dulu warnanya warna kuning disini warna biru oke warna pink nah kita akan motong objek yang warna pink ini dengan garis yang ini tadi ya dengan stroke yang orange caranya kita duplikat dulu yang pink ya duplikat kemudian yang garis ini ya garis yang warna stroke yang warna orange kita bawa ke atas karena ini adalah cara untuk intersection ya lalu kita tekan shift kita pilih yang warna pink tadi ya nah kita klik path lalu kita pilih intersection maka yang warna pink tadi objek warna pink sudah menjadi dua ya terbagi menjadi dua kita jadikan ini dulu teman-teman ya supaya enak kita bedakannya kemudian kita akan motong lagi objek yang warna toska ini caranya sama kita duplikat kita duplikat dulu kemudian stroke yang merah ini adalah yang akan kita pakai kita bawa ke atas dulu kita tekan shift kita pilih objek yang warna toska lalu kita pergi ke path kita intersection nah caranya sama ya sudah terbagi juga seperti ini nah kita bedakan dulu warnanya kemudian sisa satu lagi warna biru ya kita duplikat lagi lalu yang berikutnya kita akan kasih gradient yang biar lebih bagus ya kasih gradient dulu ya mungkin disini teman-teman bisa explore warnanya di situs ini namanya UI gradient jadi teman-teman bisa klik disini warna gradient mana yang bagus seperti ini nah mungkin saya akan gunakan gradient ini ini adalah angkanya dan disini kebetulan mungkin ada ngebuk atau gimana saya copy disini saya klik dan saya paste disini tidak bisa nanti kita tes disini kita klik yang bagian ini dulu lalu kita pergi ke bagian gradient lalu kita edit disini nah disini saya akan kasih warnanya kita buat seperti ini ini saya copy disini nah kita block disini paste itu ya ngebuk ya mungkin kalau tidak bisa jadi solusinya saya mungkin download dulu teman-teman saya download dulu seperti ini gadget pack kita klik disini lalu kita drag saja ke inscape tadi disini nah ini adalah hasilnya lalu tinggal kita pick color saya teman-teman disini kita pick color kita lalu besar kita kecilin dulu seperti ini oke kita klik yang begini tadi kita klik yang edit gradient saya saya harap teman-teman ngerti ya mungkin agak berbelit-belit oke disini kita klik ya klik disini dan warnanya ini ya kita klik sampel yang disini oke udah sip sekarang yang bikin ujung lagi satunya kita klik lagi disini oke sudah ada sekarang kita tinggal copy saja teman-teman disini ya sama kan ya ini sudah ada tadi klik disini ya sama juga disini oke nah ini kan tidak tertera nih nah untuk warna ini mungkin kurang jelas teman-teman coba kita explore lagi nah disini kita cari dulu teman-teman warna yang pas ya mungkin warna ini ya kita duplikat saja disini kebetulan saya copy ini ya tidak berfungsi ya ff4e tidak berfungsi ketika kita ubah di inkscape kita download saja disini ya oke kita pergi ke folder nya kita drag ke inkscape tadi seperti ini oke kita block nah kita kecilin seperti ini sekarang kita klik bagian gradient ini teman-teman kita klik kita coba edit ya disini ini kita klik ujungnya kita pick color warna orange lalu kita klik yang bagian ujung ini kita klik lagi pick color kita ganti warna kuning nah mungkin seperti ini teman-teman ya kita tinggal singkirkan yang ini ya dan kita sudah selesai satu logo nah mungkin seperti ini teman-teman caranya untuk membuat lingkaran tadi ya ini salah satu cara membuat logo yang menggunakan lingkaran saja tinggal kita pakai untuk buat background tadi ini kita grupkan saja ke atas kita bawa seperti ini nah untuk di thumbnail youtube nanti teman-teman mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silakan dukungannya klik like share komen dan di subscribe biar channel ini terus berkembang dan memberikan banyak bermanfaat kepada teman-teman yang baru belajar Inkscape dan juga software adventure selainnya saya Henry mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh